Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Berjumpa lagi dengan Bapak Dengan video tutorial Yaitu materi pembelajaran PKWU kelas 10 Aspek perajinan tentang objek atau artefak budaya lokal Kali ini kita akan membahas mengenai materi kompetensi dasar 3.10 Yaitu pemasaran langsung perajinan dengan inspirasi objek budaya lokal Baik, untuk anak-anak yang mempunyai buku kaket Silahkan buka halaman 24 Baik, untuk berikutnya Silahkan simak video atau slide Yang Bapak tampilkan Mengenai pemasaran langsung Jadi pengertian pemasaran langsung Yaitu istilahnya kita kenal dengan Dan isilah direct marketing Sebagai komunikasi langsung dengan individu yang ditargetkan Untuk mencapai respon instan dan hubungan jangka panjang Secara sederhana, metode untuk menjaga pelanggan secara langsung Ini merupakan cara yang agresif Supaya pelanggan tahu bahwa penjualan sedang terjadi Kemudian sistem penjualannya dibagi menjadi dua Yaitu satu tingkat atau single level marketing Dan dua tingkat atau multi tingkat Dikenal dengan multi level marketing Kemudian produk ini Harus wajib memiliki surat izin usaha Yang dikeluarkan oleh DKPM Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 tahun 2008 Kemudian tujuan dari pemasaran langsung Pertama ditujukan untuk segmen pelanggan tertentu Dan berfungsi untuk memujuk pelanggan agar membeli Sehingga pemasaran memiliki kemampuan Untuk meyakinkan atau menjadi agresif dalam keyakinannya Kemudian ada pun kelebihan dari pemasaran langsung Integrasinya mudah dengan sistem CRM Atau Customer Relationship Management Kemudian selektifitas komunikatif Kemudian kinerja tinggi karena individualisasi proposal Kemudian kerahasiaan informasi tentang ketentuan kerjasama Kemudian membangun hubungan jangka panjang Menggunakan bentuk komunikasi dialog Sedangkan kekurangannya Yang pertama Ketergantungan hasil pada kualitas kompilasi database Apabila audiens target dipilih secara tidak kenal Maka tidak ada respon Kemudian efektivitas secara eksklusif Tunduk pada komunikasi yang tepat Sehingga kemasaran langsung Berlaku bagi yang berkompeten dan produktif Kemudian kebutuhan akan investasi keuangannya cukup serius Kemungkinannya reaksinya adalah negatif Berikutnya Disini Bapak sediakan tabel Perbedaan pemasaran langsung dengan tidak langsung Silahkan dilihat Ada 6 fitur disini Yang pertama Fitur yang pertama Yaitu Untuk siapa lebih disukai Pemasaran langsung Lebih menyukai perdagangan brosir Sedangkan tidak langsung Eceran Kemudian fitur yang kedua Yaitu konsentrasi konsumen Pemasaran langsung Terkonsentrasi di satu wilayah Geografis Sedangkan tidak langsung Tersebar Produk apa yang cocok Pemasaran langsung teknologinya tinggi Canggih dan eksklusif Sedangkan pemasaran tidak langsung Secara massa dan sederhana Biaya Pemasaran langsungnya tinggi Sedangkan tidak langsung rendah Tingkat kontrol pemasaran dan distribusi Pemasaran langsungnya tinggi Sedangkan tidak langsung rendah Dan terakhir Hubungan pelanggan Pemasaran langsung Tertutup Dan tidak langsung Sangat lemah Jadi inilah Ke Enam fitur Perbedaan Pemasaran langsung Dan tidak langsung Oke anak Terus selanjutnya Disini ada Ada bapak kasih soal Lima soal Silahkan anda Salin Di buku latihan Atau kertas selembar Kemudian Setelah itu Anda jawab Kelima soal ini Dan di foto Atau didokumentasikan Dan Di upload Atau di unggah Pada jauh Link yang akan Bapak bagikan Nantinya Terima kasih Pesan bapak Tetap di rumah Semangat belajar daring Selalu jaga kebersihan Untuk yang tugasnya Yang masih belum Mengerjakan minggu kemarin Silahkan dikerjakan Bapak minggu Terima kasih Bapak akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih